Intro Shederalun, dua maling bersenjatakan bondet atau bom ikan melancarkan aksi pencurian motor di pakiran rumah sakit umum daerah Tongas, Kaupaten, Probolinggo. Gelagat pelaku dicurigai oleh satpam dan karyawan rumah sakit tersebut, sehingga saat dua maling hendak kabur membawa motor tren yang digasar dari parkiran, satpam dan karyawan langsung mengadangnya di pintu keluar. Pelaku dalam kondisi terhimpit tanpa diduga, seorang pelaku mengambil bondet dari dalam tas dan melemparkannya ke arah seorang satpam. Petugas satpam itu pun terluka di bagian kakinya, pelaku lari kalang kabut, motor tren curian ditinggal begitu saja. Kapolsek Tongas Ibtumugi mengatakan kejadian pencurian perujung pelemparan bondet ini terjadi pada Sabtu 10 September 2022 siang, tepatnya pukul 11.45 waktu Indonesia bagian barat. Dua pelaku datang ke Rumah Sakit Umum daerah Tongas mengendari motor metik dan lantas menuju area parkiran motor. Takut tertangkap, seorang pelaku melempar bondet ke arah seorang satpam yang diketahui bernama Wahyudi berusia 38 tahun. Akibatnya, Wahyudi menderita luka pada kakinya karena terkena ledakan bondet. Sementara itu, supir Rumah Sakit Zaki berusia 26 tahun, warga desa Tambak Rejo kecamatan Tongas berupaya mengejar pelaku yang kabur ke arah barat. Ketika diadang, pelaku sempat terjatuh. Bondet yang disimpan di dalam tasnya mendadak-meledak. Ledakan bondet mengenai tangan pelaku, sedangkan serpihannya melukai Zaki. Pihak Rumah Sakit melaporkan kejadian pencurian ini ke Polsek Tongas. Terima kasih telah menonton!